Pak Jarot, saya masih kurang jelas, karena tadi perintahnya kan lebih banyak rasakan tangan, nanti lain kali rasakan mata, terima kasih untuk ada hidup, ada alis dengan fungsinya masing-masing. Kalau belajar biologi nanti sampai tahu hidup gunanya buat apa, merasakannya lebih jelas, bersyukurnya lebih detail. Tapi yang saya dengar kan abah-abah merasakan, sebenarnya ritme bernafasnya itu seberapa kalau ada hitungannya? Hitungannya pun sebenarnya boleh berbeda-beda, tapi kalau sekarang mau dibuat acuan, bisa kayak hitung pelan-pelan 10 kali, tahan sebentar, lalu lepaskan 10 kali. Untuk yang metode 3, nanti yang metode 4 ada tahan nafasnya sebentar. Nah ini misalnya begini, kayak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekarang saya hitung sampai begini ya. Lalu lepaskan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bisa 8, bisa 10, bisa 12. Sekarang saya peragakan, bukan pakai ngitung, tapi saya bernafas. Kalau bernafas kan saya nggak bisa ngitung. Saya coba tarik nafasnya begini. Nah, itu tadi tarik pelan-pelan. Mulutnya mencoba untuk tersenyum, sebisa mungkin nggak bisa, nggak apa-apa. Mau ada utang, belum dibayar, senyum aja pokoknya. Nih anak saya yang rewel, senyum aja pokoknya. Sudah, cuami belum pulang, senyum aja pokoknya. Karena dalam metode yang ketiga ini, senyum penting. Karena memang ini dilancang oleh seorang psikiatri, psikolog, profesor dalam bidang kejiwaan, sehingga dia lebih menghubungkannya pada kejiwaan. Sedangkan Wim Hof, pada metabolisme tubuh. Bakar energi, bakar lemak, badannya jadi hangat, bisa pergi ke kutub tanpa kedinginan. Nah, ini beda. Beda fondasi ilmu. Maka lebih banyak pada merasakan. Jadi nafasnya pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan lewat hidup. Nah, ini nanti bapak-bapak kalau latihan sendiri, makanya bisa menggunakan audio saya. Karena itu audio hanya untuk merasakan tubuh. Sedangkan nafasnya sebenarnya seberapa kuat nariknya, tapi dengan pelan. Jadi itu enggak. Tariknya pelan-pelan. Kayak dinikmati. Udara itu kayak dinikmati alirannya. Ser naik. Kita hirup. Merasa memang enggak fokus pada hidung, tapi kita menikmatinya itu nariknya pelan-pelan. Nah, nanti merasakan kayak oksigen itu mengalir ke yang kita bayangkan tadi. Mengalir ke jari-jari, mengalir ke sikut, yang dengkulnya sakit, sambil bernafas pelan-pelan, boleh membayangkan oksigen ditarik, dialirkan ke dengkulnya, rasakan dengkulnya. Kalau ada yang peka dengan rasa, kadang dengkulnya juduk-juduk, Pak. Kayak juduk-juduk. Ya terserah, masing-masing orang punya rasa berbeda-beda. Rasanya adem, Pak. Orang rasanya beda-beda. Jadi, konsentrasi merasakan organ tubuh, nafasnya pelan-pelan, jangan sibuk merasakan, lupa nafasnya. Nafasnya pelan-pelan. Makanya kalau kita sudah biasa olah nafas satu, olah nafas dua, sudah terbiasa mengendirikan nafas, nanti kita enggak konsentrasi pada nafas, nafasnya sudah terbiasa seperti ini. Memang ini berbeda dengan yang pertama. Kedua, ya. Jadi butuh waktu latihan lagi. Enggak apa-apa, kita latihan seminggu. Seminggu ini latihan, boleh duarkan masih PR-nya, metode satu, metode dua. Besoknya, metode satu, metode tiga ini. Besoknya lagi, satu dan dua. Saya berdekan, Pak. Keringatan, kalau yang fly, yang kedua. Oke. Bisa saja. Satu, tiga ini. Besok lagi, satu, tiga ini. Gitu enggak apa-apa. Sehingga tiap hari berlatih yang metode ini, karena Bapak-Ibu sebenarnya enggak punya masalah dengan saturasi. Yang nomor satu, nomor dua itu bagus buat saturasi. Tapi nomor satu, melatih kekuatan paru-paru untuk segera menarik oksigen dengan cepat, sehingga dengan pelan pun. Nanti kalau misalnya mau sendiri ngecek, coba pasang saturasi. Kalau saya betul, yang ini pentoknya semanapan ya, seman tujuh. Kemarin kalau yang metode kenceng itu bisa seratus. Nanti Bapak-Ibu boleh mencobanya begini. Pelan-pelan, tapi lebih dalam. Pelan, tapi lebih panjang. Pakai tahan sebentar. Lebih dalam. Ingat lewat hidung. Nanti Bapak-Ibu lihat. Jadi boleh coba-coba dulu sebelum mulai merasakan rasanya. Sekarang konsentrasi pada ritmenya. Pelan-pelan juga bisa. Ini 99 kalau yang dua digit. Ini 100, ini yang 3 digit. Oke, kalau gitu ketemu. Begini dah. Nah, Bapak-Ibu boleh. Tapi kalau misalnya ikut baru dua minggu ya, mau kenceng, mau cepat juga baru 97. Jangan frustasi ya. Saya pribadi dulu 95-96. Saya butuh waktu 2-3 bulan untuk bisa mencapai tarik nafas dengan cepat itu 10 kali udah 100%. Karena saya berangkat dari jelek banget. Paru-paru 7 tahun, sakit. Dulu sampai dokter, Pak, Bapak rendah lo. 95. Sekarang begitu. Kemarin saya ke dokter, pakai alatnya dokter lah. 98. Lepas dokternya, Pak. Bagus sekarang. Sudah lama saya nggak ke sana. Begitu-begitu ke sana 98. Makanya, nanti Bapak-Ibu bisa dengan cek saturasi untuk mempelajari ritme, tapi yang pasti keluar hidung lewat hidung. Dalam, lalu lepasin. Itu secara ritme, tapi sambil membayangkan. Terima kasih. Terima kasih.